Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Herizal Aperiansyah, kembali menggelar reses di Kabupaten Lebong, Rabu Pagi. Reses ini merupakan rangkaian kegiatan pada masa sidang 2 tahun 2023. Reses Herizal kali ini dilaksanakan di aula salah satu hotel di Kecamatan Lebong Utara. Ratusan konstituen hadir dalam reses ini dan secara bergantian penyampaikan aspirasi berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, persoalan sosial, pertanian, hingga budaya masyarakat, hingga sektor pendidikan. Salah satu warga Lebong sastro menyampaikan persoalan irigasi yang kerap mengalami kekeringan. Hal ini lantaran debit air pada aliran irigasi milik pemerintah provinsi sangat sedikit, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak melaksanakan program MP2. Kami untuk mendiamkan ini, sehingga kami tidak mengalami pertama tahun mengalami kekurangan air. Katanya air teribuang, tetapi air kami mengalami kekeringan. Ini soal bagi kami gitu loh. Mungkin Pak dari Kecamatan paham ya Pak, di situ mengalami kekeringan gitu loh. Nah ada soal di situ, dan sampai hari ini Pak Bupati tidak bisa nyelesaikan. Herizal juga mendapat keluhan sekaligus curhat ibu-ibu pengajian yang mengaku tak ada pengeras suara ataupun seragam pengajian. Pengajian ke rumah-rumah, di dalam pengajian ke rumah-rumah, Pak, kami itu butuh pengeras suara. Menanggapi hal itu, Herizal Aprian Syah menegaskan dirinya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi ini dengan membawa ke tingkat pembahasan di DPRD, karena merupakan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Sementara itu, untuk sejumlah persoalan yang menjadi kewajiban komisi lain, dirinya akan menyampaikan secara lisan dan tulisan serta memperjuangkan, agar bisa diakomodir dan disepakati oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkul. Dan ini, Alhamdulillah, secara resmi mereka juga sudah menyampaikan surat ke kita. Kita akan segera menindaklanjuti nanti, mengundang pihak balai, kemudian serker WPR, pengairan, dan juga Lombok Tani. Kita akan coba cari solusi menyelesaikan indikasi ini. Karena menang berdasarkan WNang, ada WNang masing-masing. Di sana ada WNang Balai, ada WNang Fingsi, ada WNang Kabupaten. Ini kita coba akan berbicara bersama. Rubi Ardiansyah, RBTV Pelaporkan.